Ini ada satu komika yang ngeros Fadliza, kita lihat, ini punya kiki yang ngeros Fadliza. Beliau adalah anggota parlemen, kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan bayar negara. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Tapi saya nge-face idola banget sama Pak Fadliza, saking nge-face-nya, saya sampe ke poin tuh, Twitter beliau, ihh keren banget. Ihh, setiap kali beliau update status di Twitter, yang bales ribuan. Walaupun isinya makian semua. Tetap lagi ya kiki sabut nih. Salaman dulu dong sama yang modiro, sama yang modiro. Saya bisa mau Pak Masinton, minta maaf dulu sebelumnya. Minta maaf dulu. Temu DPR lu, siapa ya? Oh, ini DPR ya. Punya apa, kiki? Punya apa, kiki? Sok, 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 sok. Temu tanggungan. Mantan gue namanya Rofi. Assalamualaikum dong, Kompas TV. Jawab, jawab. Cakep. Siapa, ya telat Pak. Nama saya Kiki Saputri, saya senang banget diundang acara kerennya, siapa suruh jadi anggota DPR. Ya siapa? Siapa pengen nyuruh? Saya senang banget karena, saya tuh mendapat sebuah kehormatan gitu, bisa tampil di depan para anggota DPR. Itu keren banget. Karena DPR adalah satu-satunya lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Itu harapannya. Seperti yang kita tahu kenyataannya seperti apa bukan? Palah menjadi musuh rakyat. Saya tuh ngerasa happy banget karena bisa ketemu dengan sendro-sendro saya gitu. Bang Panji, Bang Riko, Mbak Tika. Juga dengan idola-idola saya gitu. Ada Bapak Roy Suryo, Bapak, Bapak siapa ya Bapak? Iya, iya ingat. Saya ingat Bapak ini Bapak Masinton kan. Tapi sebenarnya itu saya lupa gitu. Saya gak tau Bapak Masinton itu siapa. Saya sampe searching di Google. Siapa itu Bapak Masinton? Google-nya nanya balik. Mungkin maksud Anda Washington. Bercanda Pak, bercanda. Saya tau persis Bapak Masinton adalah seorang politikus hebat yang berasal dari Sumatera Utara. Karena nama lengkap beliau adalah Bapak Masinton Pasaribu. Dari Sumatera Utara. Karena kalau dari Jakarta Utara gak mungkin Masinton Pasaribu. Jadi Masinton Pasaruler. Panggilannya Pak Ul. Satu hal yang membuat saya menjadi teringat dengan sosok Pak Masinton adalah tahun 2016. Beliau terseret sebuah kasus. Kayak infotainment gitu ya. Jadi tahun 2016 itu Bapak Masinton sempat tertuduh melakukan sebuah pemukulan terhadap seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah asisten pribadinya sendiri. Sangat temperamental. Jadi menurut berita di infotainment begitu ya Pak. Katanya itu Aspri Bapak sedang kongko-kongko di sebuah bar. Bapak marah dan ditonjok lah tuh kan. Orang lagi anak-anak kobam dipukul. Kobam. Kobam. Kenapa kobam. Nge-flynya bukan karena minuman woy. Dipukul. Tapi tidak terbukti. Syukurlah tidak terbukti itu benar ya Pak. Jadi Bapak masih bisa duduk di sini. Karena kalau tuduhan itu benar sekarang Bapak lagi duduk bareng sama Setia Novanto. Gak apa-apa. Akan enak. Kamarnya lain. Kamarnya lain. Barangnya sama Ahmad Dhani. Keluar-keluar bisa bikin album. Aduh. Next. Kita ke si kumis manja. Bapak Roy Kiyosi. Bukan dong. Bukan dong. Bapak Kiyosi lain dong. Aduh. Giginya kayak linsir. Aduh. Bapak Roy Suryo. Yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan Menpora kemudian juga anggota DPR tapi yang lebih terkena sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Pak sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menerikan lagu Indonesia Raya. Betul Pak. Kalau kebanyakan nonton video begituan suka bersaksa. Tapi ada satu kasus yang paling menghebohkan yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Sampai ada yang lebih lucu. Sekarang di warung itu Pak Arung lagi ngawak jangan digaguh deh. Gak apa-apa. Ya jangan. Di warung itu sekarang ada ada foto saya juga dipasang di sana. Jadi asik kan? Kalau itu si Indira senang lagi loh. Iya. Iya. Iya jadi Bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iya lah. Sesampai di Jakarta kok iyalah. Iya lah. Kok bangka gitu loh. Bagaimana kita ngurusin kayak gitu. Kan ada staffnya lah. Perut sendiri aja lupa gimana perut rakyat. Namanya juga di traktor tau-tau tau-tau yang traktor lupa. Yang kena kita. Alasan. Mungkin tau kalau tadi PR mau yang alasan. Yang hebat. Tapi tapi takut tangan lu doang buat dua pejabat kita saat ini. Iya karena mereka berdua tuh sangat hebat-hebat gitu. Kenapa hebat? Ya kalian lihat sendiri. Mereka tuh anggota DP tapi duduk santai. Bisa ketau lepas. Padahal di Kalimantan di Sumatera di Sumatera itu mereka sedang sesak nafas. Waduh. Mereka itu closing tuh bang. Terima kasih saya Kiki. Oke. Kiki. Semoga-semoga. Halo. Hebat loh. Lucu. Iya. Ini emang legend diantara stand-up komedian. Nah kondokan tua-tua lu. Lama-tua lu. Tapi itu kan dari materi. Itu emang curahan hati sebenarnya atau memang gimana? Sebagian curahan hati sebagian observasi. Sebenarnya ini emang gak seberapa. Sebenarnya yang full banget harusnya Bapak Fauri Hamzah. Tapi gak dateng hari ini. Karena dia takut sama lu. Kayaknya. Takut asibnya sama kayak sahabatnya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.